Halo teman-teman, selamat siang, jumpa lagi dengan saya nah ini kami lagi ada kegiatan untuk proses finishing ya ini tadi habis baru finishing terus ini ada kegiatan lagi ini yang terakhir kalinya nah ini jadi pakai amplas air nah ini ini apa tujuan ini? penghilangin gerim-gerim-gerimnya bekas finishing jadi ini tujuan dari pengamplasan ini adalah kan habis disemprot habis disemprot itu pasti ada bulir-bulir ya jadi ini untuk teknik menghilangkan bulir-bulir bekas semprotan dari spray gun ya ini adalah tekniknya pakai ini jadi di amplas ini ngambang ya caranya ngambang tapi pakai air ya ini amplas kertas nomor 1000 atau 2000 nah caranya seperti itu nah ini nanti ya jangan lupa dilapia untuk setelahnya ini supaya bekas amplasan biasanya ada putih-putihnya itu jadi nanti bersih tidak nempel pada frame figura nah seperti itu nah jadi ini nah ini jadi itu adalah istri saya itu jadi dia di ahlinya pada finishing hehehe jadi untuk proses finishingnya setelahnya itu biasanya istri saya yang menjalankan tugas hehehe jadi ini berdua ya untuk prosesnya ini tadi ada yang putih yang putih mau sebelum oh yang putih ini udah nih yang putih sudah dengan beda halusnya ini kadang sebenarnya sudah halus tapi kadang ada bekas bulir jadi ada iyo bahasa jawon yang bergidil itu cilik-cilik nah kalau ini halus nah kalau ini yang belum ini ini juga belum ini soalnya ini masih ada bulir-bulirnya nah jadi untuk teman-teman ini adalah tips ya jadi untuk yang habis finishing untuk berbagai macam produk kerajinan bisa diterapkan untuk pengamplasan memakai amplas kertas tadi untuk menghilangkan bulir-bulirnya tadi nah ini istri saya ini jadi yang teman-teman yang megang admin dari jadi jadi Belanda Ponorogo terus kadoku sama akun YouTube saya ini ya jadi yang megang istri saya ini tapi kadang juga membantu di sini finishing tapi untuk proses finishing sama proses packing jadi untuk packing dan pengiriman yang ngurus istri saya jadi cukup simple ya untuk proses pengamplasannya tidak memerlukan tenaga yang kuat kalau misalnya amplasnya yang terlalu kenceng nanti bisa malah merusak apa jenis ini finishing ya jadi merusak finishingnya nah ini tetap mengkilap ya untuk setelah yang sudah di amplas nah ini anakku ini anakku nggak nggul ya anakku nah untuk teman-teman yang mau custom ya jadi ini tadi ada berbagai macam produk untuk pernikahan ini ada mahar pernikahan berbagai macam pernikahan ini ada kota mahar ujung lengkung seperti ini ini belum pesanan ya ini jadi untuk stok paling pesanan cuma ada dua yang kemarin tapi yang di dalam sana di yang sudah ready juga ada itu ujung lancip sama ujung lengkung yang natural seperti ini nah ini teman-teman yang mau order bisa langsung hubungi norwaya saya nah nanti norwaya saya kadang yang admin yang tukang adminnya juga istri saya itu atau bisa via shopee atau tokopedia nah ini jadi full ya ini untuk kebutuhan pernikahan ini ada kotak seseran nah ini kotak seseran ini bahannya sama semua nah ini tinggal proses finishing itu untuk membersihkan bulir-bulirnya ini jadi sudah diproses satu ini kali ini selamat menikmati